Wow 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 It's amazing Keren sekali guys Itu sampai sana guys Tuh Jadi teman-teman Gak usah bingung ketika tidak ada Pupuk ore ya Atau pupuk yang lainnya Nutrisi terus tidak punya dana Teman-teman boleh kreatif sedikit ya Saat ini kita akan membahas Tentang kelebihan dari nutrisi silika Dan nutrisi dari gen enzim Telur keong ya guys Yang kita aplikasikan pada tanaman padi kita Bagaimana kelebihan dan kekurangan Dari masing-masing Oke guys check it out Ini adalah tanaman padi kita Yang kita aplikasikan dengan Nutrisi silika ya guys Yang pada saat masa 15 hari Hingga 60 hari Hingga mengeluarkan malai ini Kita gunakan malai Kita gunakan silika ya guys Ini memang hasilnya ya Lumayan luar biasa ya Cukup rapat tanaman padinya Tanaman padinya rapat sekali Karena memang anakannya itu Banyak Dan kalau kita lihat bulirnya juga berpengaruh ya guys Bulirnya lebih lebat juga Rentep ya Dan malainya juga cukup panjang Ini padahal 32 loh guys 32 tapi malainya kok jadi panjang Seperti ini ya Dan bulirnya nih Mentek-mentek nih guys Mantul sekali nih Nah cara pengaplikasian dari silika Tentu kita memang harus juga perhatikan Yaitu pada saat masa-masa Tanaman sudah 15 hari Ya 15 hertz Hingga Kita aplikasikan umur 50 lah Minimal Masimal ya Supaya anakannya banyak ya Dan Akhirnya juga Tumbuhannya itu Tinggi Dia tidak kerdil Dan berpengaruh pada Bulir padinya Seperti itu guys Mantap ya guys Silika ini dapat Teman-teman peroleh dari Di PPL juga bisa Saya rekomendasikan juga Untuk silika Misalnya teman-teman Sulit untuk mendapatkan Pupuk kimia Seperti urea Untuk memperbanyakkan Akan itu ya Teman-teman juga Tidak usah Khuatir Bahwa silika ini juga Bagus kok Untuk mengatasi ini Juga bagus sekali Ini silika semua ya guys Dari sana Ini seperempat ini Kita aplikasikan silika Dan memang Saya buat Sebuah uji coba Supaya Ada sebuah perbandingan Antara silika Dan telur keong Mantap Mantap guys Padinya gembel Sekali Ini lebat banget Ya Bulirnya Kalau yang panjang ini Memang saya Oplos dengan Si rembo ya Jadi Untuk batang padi itu Tidak terlalu mengempal Dia bisa begar Seperti ini guys Biasanya Kalau in pari 32 Saja Itu mengempal ya Batang padinya Dan Akan sangat rentan Sekali terhadap Jamur batang Jamur batang itu Bisa busuk Di batangnya Kalau In pari 32 Tapi kalau kita campur Kita mix Dengan Si rembo Dia jadi begar Seperti ini guys Lihat buah Keren Terus kemudian Kita akan bahas Tentang Padi yang kita Aplikasikan Dengan telur keong Guys Ini adalah Padi Yang kita Aplikasikan Dengan telur keong Gen enzim Dari telur keong Dan lihat Teman-teman juga Wah Mantap Ya guys Tuh Mantap ya guys Keren sekali Dan teman-teman juga Kalau memang Ingin belajar Cara bagaimana Bagaimana Cara membuat Gen enzim Dari telur keong Mikroban dari telur keong Teman-teman Boleh melihat Video saya Yang sebelumnya ya Video saya komplit guys Jadi misalnya Teman-teman Tidak punya Dana nih Ya Teman-teman Boleh buat Sebuah nutrisi Dari Daun pepaya Eh daun Apa namanya Maaf Telur keong ya Telur keong itu Nutrisinya Dan kalsiumnya Juga cukup tinggi Mikrobannya Juga cukup tinggi Proteinnya Juga cukup tinggi Dan Itu memang Kalau kita aplikasikan Ke dalam Tanaman padi kita Ya hasilnya Luar biasa Tuh Mantap Ya guys Lalu bagaimana Cara pengaplikasian Dari Gen enzim Dari telur keong Guys Gen enzim Dari telur keong Ini Atau mikro Bandari telur keong Ini Dapat kita Aplikasikan Dari Sejak Masa-masa Tanaman Itu Beranak Ya Atau Vegetatif Umur 15 Hari Itu Boleh Dispray Dengan Gen enzim Ini Tapi Saratnya Harus Dispray Dengan Tunggal Guys Jangan Kita Campur Dengan Pestisida Apapun Supaya Mikroba Yang terdapat Pada telur Keong Tadi Itu Tidak Mengalami Banyak Yang mati Kemudian 15 hari Sekali Kita Spray Lagi Terus 15 hari Kita Spray Lagi Hingga Mengeluarkan Malai Hasilnya Mantap Luar biasa Ini Oh Wow Wow Amazing Keren Sekali Guys Itu Sampai Sana Guys Tuh Jadi Teman Teman Tidak Usah Bingung Ketika Tidak Ada Pupuk Rea Atau Pupuk Yang lainnya Nutrisi Terus Tidak Punya Dana Teman Teman Boleh Kreatif Sedikit Ya Petan Itu Perlu Kreatif Sehingga Biaya Produksinya Itu Tidak Terlalu Tinggi Tapi Hasilnya Juga Tidak Kalah Dengan Yang Biayanya Tinggi Mantap Keren 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 Bulirnya Ini Ini rentep Sekali Dan Biasanya Kalau kita Aplikasikan Dengan Telur Keong Ini Kemenangannya Di Apa Di Batang Itu Kokoh Guys Ya Kokoh Sekali Batang Itu Karena Telur Keong Itu Mengandung Tinggi Kalsium Ini Guys Ya Teman Teman Bisa Lihat Bisa Aplikasikan Ya Bisa Dibuktikan Dengan Sendirinya Bagaimana Hasilnya Nanti Teman Teman Akan Melihat Ya Mantep Guys Itu Uh Batangnya Kokoh Bulir Padinya Lebat Malah Panjang Anak 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 Banyak Dengan Nutrisi Gen Enzim Dari Telur Keong Ini Guys Saya Kemaren Kan Di Video Saya Sebelumnya Saya Sudah Terangkan Kita Gunakan 120 Mili Untuk 16 Liter Air Seperti Itu Oke Guys Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Share Agar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Selanjutnya Thank you For Watching And See you Next Time Dari